hai oke bro selamat siap sore dengan saya sorry dari abitech Indonesia dan gua ipul dari famtuning Bang ngumpung lagi di sini nih Bang eh gua mau nanya nih ada beberapa pertanyaan yang mungkin mewakili teman-teman kita yang mau beli abitech yang pertama gua sendiri ada susah Bang nyari softwarenya dimana Pak softwarenya bisa download di Facebook Habitech Thailand bisa juga Facebook ada juga di di One Team Store yang TDR ya nanti saya kasih linknya di bawah ini terus yang pasti di sana One Team Store itu ada ada per software per motor tipe motor tipe versi dari ecu terus install mah gampang lah ya Bang ya semua gampangnya saya klik-klik nah terus yang kedua setelah gua download udah gue install terus Echu udah gue colok di motor terus habis itu gimana Bang kita coba langsung ya ya oke terus caranya taunya untuk sementara ini belum connect nih karena kondisinya adalah disini ini ada warna merah ya kalau sudah connect itu biasanya warna hijau kok ininya jadi hijau ya jadi hijau betul kenapa gimana bisa connect sebelumnya langsung begitu kita kontak on langsung konek kita coba kontak on ini gue kontak on nih kontak on dulu nah ini langsung hijau oh berarti udah konek nih Bang ya udah konek nih kabel nih kabel kedip-kedip udah kesambung nah yang kedua nih kan masih ke 0 nih Bang betul nah ini ini data belum masuk dan yang ecu ada di motor belum masuk ke komputer gimana caranya untuk nge-read data all itu kita kontrol air jadi nah ini ada 17 step yang akan kita tarik dari ECU ya laptop kontrol rctrl kontrol ya betul kalau untuk per bagian aja untuk portable untuk misalnya ini nah cukup air lebih kalau bisa untuk awal itu selalu harus kontrol jadi ada 17 item yang akan kita tarik dari ecu itu istilah menyelamatkan kan data bawaan ecu ya betul 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 kita tunggu dulu dulu selamat menikmati selanjutnya langkah pertama langkah pertama ya langkah pertama itu adalah kita kalibrasi TPS kalibrasi TPS dulu kalibrasi TPS itu ada di trim parameter ini dia trim parameter pokoknya baru bis buka sedop kalibrasi TPS dulu disini kita cari ke voltage input setup ini adalah kalibrasi ini bagaimana cara kalibrasi pertama kalau kita lihat disini ada input yang 0,65 lebih baik itu kalau kita input di minimum itu adalah plus 0,01 atau 0,02 jadi 0,67 volt untuk maksimum kita full throttle dulu ini sudah full throttle total disini adalah 3,95 jadi kalau kita input itu disini jadinya 3,93 oke setelah oke kita oke dulu kita enter biar sending data kalau sending data dulu betul sending data itu enter apapun semua 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 setiap ada perubahan selama belum belum kita enter itu belum akan masuk ke ecu jadi untuk sending kita enter sending data oke nah terus gini bang kan udah nih udah sedot saya kan takut salah nih misalkan cara nyelamatin map yang udah ada disini gimana Pak? biar kita simpen dulu oh iya betul-betul biasanya memang kalau lebih awal jadi kita nggak takut hilang gitu ya kita save disini kita save gambar di sketch save baru kita namain nama kita namain ya ya lebih enak sih kita masukin tanggal tahun gitu kan jadi gampang nyarinya gampang nyarinya misalkan tanggal 07 2000 berapa ini eh tanggal 8 ya eh 7 sorry 07 oke ini udah langsung ke save terus kan kita mau tuning kita nanti bang sebagai pemula nah berarti apa yang mesti kita buka dulu tablenya tuning itu yang paling pertama adalah injector power disini ya injector full switch nah ini nanti yang kita ubah ya ini yang akan kita ubah nah terus ke cara ngerubahnya bang cara ngerubahnya dimana tuh salah satu misalnya dicontrol salah satu ya nah ini cara ngerubahnya untuk apitek ini agak sedikit apa unik karena nggak terlalu susah juga ya nah jadi kalau saya saya bagi disini ada ada berapa ada 9 titik di 1% TPS 50% TPS disini dan 100% TPS ini saya bagi 9 titik 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 titik jadi misalnya kita motor RPM atas kebasahan atau kebasahan gitu kan berarti saya tinggal kurangin dari sini ini 97 97 misalnya kita turunin 95 gitu kan terus RPM atasnya kita mau turunin juga 70 70 itu kan 75 70 tinggal kita blok aja kita blok betul kita blok kesini terus tinggal interpolate interpolate itu pencet I I interpolate interpolate itu buat ngeratain ya nah terus berarti sendingnya nanti enter lagi udah kekirim lagi betul sama juga kayak pengapian bang ya gitu juga isinya sama terus di oke itu kayaknya sih cukup ya untuk mewakili pertanyaan temen-temennya selama ini nanya seberapa susah operating software ternyata saya bilang sih itu sangat serangan dia masalah nanti tuning nanti ada next review lagi yang harus kita harus lebih dalam tapi untuk komula itu udah cukup banget tau cara connect eh sorry tau cara download cara connect cara nge-save dan juga cara nge-se data jawaban tanya 2 oke tanya 2 tapi tambahan satu lagi ada tambahan sedikit dari angka ini apa sih maksud angka ini nah itu itu momo dan yang paling pertama nah angka ini adalah angka dimana banyaknya bensin berapa lama bensin itu injektor nembak oh ini injektor firing ini ini yang tadi jadi dia berdasarkan timing dan untuk algoritmanya ini dikalikan 10 supaya lebih mudah dan lebih pelitif oh jadi misalkan disini 68 itu sebenarnya 6,8 betul 6,8 milisecond biar orang gampang gampang kan dan juga algoritmanya lebih lebih luas di belakang koma masih bisa dibuat di belakang koma ini 3 3 di belakang koma betul 7,48 6,48 6,98 2,48 2,48 2,48 2,48 saya rasa itu aja dan Bluipol saya rasa gak cukup kalau ada pertanyaan bisa ke bisa ke kesini bisa ke saya bisa juga ke Bluipol lebih aman ya bisa kesini lebih enak untuk penyetingan saya yakin Faktun ini adalah tempat yang paling enak penyeting karena dia dikasih beban real dan hampir rata-rata penyetingan sangat mudah dikasih beban oke selamat 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 salam motomotim dan salam abitek selamat 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 selamat